Bagaimana kita buktikan cinta ini kepada Rasulullah SAW? Yang pertama apa? Selalu ingat. Bagaimana caranya Pak Ustaz supaya kita selalu ingat Rasulullah? Bapak Ibu beli buku. Buku tentang cerita Nabi. Pak Ustaz sekarang sudah tidak musim buku. Ya, buka di Google tulis. Akhlak Nabi. Sirah Nabi. Banyak buku sekarang sudah. Baik Pak baca supaya kita kenal siapakah Nabi akhlaknya. Kita kenal senyumnya Rasulullah SAW. Kita tahu bagaimana Rasulullah SAW bersikap kepada istrinya. Bersikap kepada keluarganya. Bersikap kepada sahabatnya. Bapak Ibu Al-Hakmullah. Nabi dikenal dengan keindahan akhlaknya. Sampai-sampai Allah memuji. Kalau kita memuji seseorang. Mungkin kita hanya tahu kulit luarnya. Misalnya kita berkata. Bapak Fulan itu bagus banget. Kenapa? Baru ketemu sekali. Coba temani tiga hari. Baru ketahuan siapa dia. Apalagi 24 jam sama dia. Semakin ketahuan keburukannya. Jadi kalau kita itu memuji orang. Hanya ketahuan sebagian. Tapi kalau Allah memuji Rasulullah. Allah maha tahu. Makanya Allah puji. Jadi benar. Kalau Allah memuji Rasulullah. Ini sudah paling tingginya pujian. Tidak ada yang bisa menandinginya. Ini pasti benar. Bahawa Rasulullah SAW adalah peribadi yang sangat mulia. Sudah kan? Bapak Ibu Rahimahkan Allah. Yang kedua. Menyebut nama Nabi. Caranya bagaimana Pak Ustaz? Baca salawat. Apa kata Nabi? Man salla alaya salatan. Sallaitu alaihi asyrah. Siapa yang membaca salawat kepada aku? Sekali saja. Aku akan membalas dengan 10 kali bacaan salawat. Panjang Pak Ustaz? Ya ada yang panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wabarik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barukta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidun majid. Ini yang panjang. Yang pendek ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu saja. Baca. Diulang-ulang. Kata Nabi. Siapa yang membaca salawat kepada aku sehari 10 kali? Aku jamin syafaatku di hari kiamat. 10 kali saja. Baca. Di pagi hari baca. Di sore hari baca. Kenapa aku cinta Rasul. Baca. Sebutkan nama Nabi. Bahkan kata Nabi. Siapa yang membaca doa setelah azan untuk aku. Coba. Ada doa setelah azan untuk Rasulullah. Bagaimana bunyi doanya? Ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah berikan. Kepada Nabi Muhammad. Al-wasilah. Apa al-wasilah? Al-wasilah artinya surga paling tinggi. Kata Nabi. Manda'ali al-wasilah. Siapa yang mendoakan aku. Agar aku diberi al-wasilah syafaatku di hari kiamat. Jadi Bapak Ibu. Nggak ada ruginya sama sekali kita menyebut nama Nabi. Nggak ada ruginya. Sebutkan nama Rasulullah SAW. Dengan baca salawat kepadanya. InsyaAllah kita kebahagian kemuliaannya. Yang ketiga. Ingin mendekat kepadanya. Bapak Ibu. Sempatkan selalu berziarah. Ke rumah Rasulullah SAW. Datangilah kota Madinah yang berkah itu. Rasulullah berdoa untuk kota Madinah. Allahumma ja'al. Mabil Madinah. Di'fai. Maja'al tahu. Bimakaman barakah. Ya Allah jadikan kota Madinah. Dua kali lipat keberkahannya. Daripada kota Mekah. Bapak Ibu. Ibu. Allah terima doa ini. Makanya kalau kita masuk kota Madinah. Tenang. Teduh. MasyaAllah. Ibu. Dan pahala keberkahan. Sedekah. Berinfak. Dilipat. Landakan. Dua kali lipat. Daripada di kota Mekah. Bapak Ibu. Itulah. Kita selalu datang ke sana. Melihat rumah Nabi. Ya Allah rumah Nabi. Ternyata kecil ya Pak Ustaz. Iya. Hanya 4 meter persegi. Di situ Nabi tidur. Di atas sehelai tikar. Begitu Nabi bangun. Ada bekas di pipinya. Tikar-tikar itu. Sahabat datang. Ya Rasulullah. Wahai Nabi. Bagaimana kalau aku hamparkan selai kain yang empuk. Kata Nabi. Kamu kenapa sih kau sibuk dengan itu. Hanya ini kau sibuk. Perumpamaan ku dengan dunia. Seperti orang berteduh di bawah pohon. Halo. Kalau ibu berteduh di bawah pohon. Ibu satu pergi. Pergi. Pohonnya dibawa. Enggak. Nah kata Nabi. Summa tarukaha. Setelah itu dia pergi meninggalkan pohon itu. Dunia seperti itu Bapak Ibu. Enam Allah. Enggak ada orang bawa mobil. Ferrari ke kuburan. Enggak ada. Enggak ada. Bawa uang. Enggak ada. Bapak Ibu. Dunia ditinggalkan. Perusahaannya ditinggal semua. Makanya jangan terlena dengan dunia. Keluarga yang bahagia. Keluarga yang menjadikan Allah dan Rasulullah sebagai contoh. Keluarga yang dekat dengan Allah. Selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Nah ini yang ketiga. Yang keempat. Selalu mengerjakan apa yang disukainya. Nabi suka kita baca Quran. Baca upaya Allah. Nabi suka kita solat tahajud. Rasakan solat tahajud. Nabi suka kita. Selalu berdakwah. Ibu ajak orang lain. Untuk berbuat baik. Tegur tetangga. Bimbing tetangga. Bimbing teman. Bimbing sahabat. Nah sekarang boleh Bapak Ibu share. Teman-teman. Ayuk dong kita ngaji. Ayuk dong kita solat bergema'ah. Ayuk dong. Silahkan. Gunakan untuk kita ikut. Jejak Rasulullah SAW. Sekarang kan. Yang melanjutkan siapa tugas Nabi? Kita. Nah. Kalau kita melanjutkannya. Kita berarti cinta Nabi. Makanya kita andalah melakukan apa yang Nabi sukai. Nabi suka kita melanjutkan risalah ini. Lanjutkan. Ajak orang lain. Kenapa Pak Ustaz Kau mengajak orang lain? Sebab setan mengajak orang lain ke neraka. Kalau kita diem. Nanti lama-lama habis. Diajak oleh setan ke neraka. Setan kerja keras. Untuk mengajak orang ke neraka. 24 jam. Setan gak tidur. Untuk mengajak orang ke neraka. Nah. Masa kita nyantai-nyantai aja. Jadi. Akhirnya apa Bu? Pak. Halo. Karena setan rajin mengajak ke neraka. Sekarang. Mayoritas penduduk bumi. Banyak yang milih neraka. 7 miliar. Penduduk bumi. Ini penduduk bumi semuanya dihitung. 7 miliar. Hanya 1,3 miliar yang beriman kepada Allah. Berarti mayoritas? Mayoritas kemana? Tidak mau masuk surga. Betul? Nah. Sekarang. 1,3 miliar yang beriman ini. Berapa persen yang bersungguh-sungguh kepada Allah? Bapak Ibu tahu. Coba. Ini yang Muslim. Banyak gak yang berzinah? Banyak. Yang korupsi? Banyak. Halo? Yang menipu? Banyak. Nah. Berarti Pak Ustadz. Di antara yang ada ini 1,3 miliar. Kira-kira berapa persen orang Islam. Yang bersungguh-sungguh mentah hati Allah. Ingin tahu Bu? Ingin tahu? Kalau Ibu pas sholat subuh. Intib masjid. Berapa sof? Tiga sof. Sof Ruddin. Sofi'i. Sofi'uddin. Ya Allah Bapak Ibu Rikmullah. Itulah perjuangan syaitan berhasil Bapak Ibu Rikmullah. Berusaha yang sudah beriman, dilemahkan imannya. Supaya tidak mentah hati Allah. Begitu kondisinya. Nah. Setelah itu Bapak Ibu Rikmullah. Berkorban untuk yang dicintai. Berkorban untuk Rasulullah SAW. Apa? Ayu kita melanjutkan tugas Rasulullah. Ajak orang lain mentah hati Allah. Ajak mereka beriman kepada Allah. Jangan sampai kita lalai. Jangan menjadi orang ingin masuk surga sendirian. Ingat. Keberkahan kita itu. Kalau kita mengajak orang lain. Pak Ustaz. Aku kan bukan Ustaz. Yang ngajak itu Ustaz. Kalau Ustaz taklim. Kalau Ibu Bapak ngajak. Ngajak kan gampang. Eh masjid. Eh pengajian. Gitu ajak. Share. Ayo kita ngaji. Gitu ajak. Itu ngajak. Istrinya. Bangun. Ayo kita solat. Anaknya. Ayo kita ikut mentah hati Allah. Itu ngajak namanya. Itu bukan tugas Ustaz. Tugas semua orang beriman. Makanya kata Nabi apa? Man dalla ala khairin kafaidihi. Bapak Ibu. Terakhir penutup. Pahala besar itu adalah. Kalau kita mengajak orang lain. Nih Bapak Ibu. Kalau dalam dunia dagang. Ada namanya aktif income. Ada pasif income. Kalau aktif income. Bapak Ibu berdagang. Dapat. Bapak Ibu bekerja. Dapat. Kalau pasif income enggak. Bapak Ibu tidur-tiduran di rumah. Dapat keuntungan. Itu pasif income. Bapak Ibu. Dalam dunia kita ibadah. Ada Bapak Ibu. Aktif pahala. Pasif pahala. Ada. Aktif pahala. Bapak Ibu sholat. Dapat. Baca Quran. Dapat. Kalau enggak baca. Enggak dapat. Nah. Ada Bapak Ibu. Pasif pahala. Bapak Ibu. Ngajak orang. Supaya. Mentaaki Allah. Pas. Ayo baca Quran. Baca. Bapak Ibu kecapekan tidur. Temannya baca. Kebahagiaan pahala. Itu caranya. Tapi jangan kemudian. Ah sekarang sudah aku ajak 10 orang. Aku tidur ajak dah. Bukan begitu. Harus juga mengerjakan. Jadi aktif pahala dan pasif pahala ini. Harus juga mengerjakan untuk dirinya sendiri. Harus juga mengerjakan. 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 Terima kasih.